Sportlover setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi, kejuaraan Nasional Terjun Payung Kasaukab kembali digelar di Bogor, Jawa Barat. Animo peserta kejuaraan ini pun cukup membeludak, hingga mencapai 172 atlet yang berasal dari berbagai daerah di tanah air. Hari kanan pelaksanaan kejuaraan Nasional Terjun Payung Kasaukab di lanut Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat, persaingan masih sangat ketat. Di berbagai kelas dan kategori masih belum ada pemenang, meski beberapa kategori sudah memasuk di babak kelima. Salah satu kategori bergensi adalah kelas kerjasama di udara. Di kategori ini, para peserta harus hangat kompak saat melakukan berbagai formasi di udara. Selain itu, kategori ketepan menerat berenggu putra dan putri juga cukup mendapat atensi. Cuaca Bogor yang berawan dan berangin menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet. Angin cukup menantang karena variable dan castingnya cukup luar biasa. Kejuaraan kali ini mendapat antusias yang sangat besar, hingga mencapai 172 atlet, dan membuat kecurnas ini menjadi yang terbesar selama kecurnas di Adakang. Selain itu, kecurnas ini juga menjadi persiapan untuk menghadapi PON 2024 di Aceh. TNI AU sendiri akan terus mendukung dan mengembangkan kegiatan olahraga terjung payung ini. Terus kita dukung baik di daerah maupun nanti di pusat dan bersama nanti pelaksanaan PRAPON dan PON. Kondisi cuaca yang berawan dan angin yang cukup pencang menjadi kendala dan tantangan para atlet. Akibatnya, beberapa atlet pun harus melerat di luar area. Bulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Dikenteng kali, oka-ka di lapangan.